Halo Ayah Bunda, kita berjumpa dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya, Ratih Indriyashari, kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini dengan topik Menjadi Orang Tua Yang Pendengar. Apa yang dimaksud dengan orang tua yang pendengar? Orang tua yang pendengar merujuk kepada orang tua yang cenderung mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap pengalaman dan perasaan anak-anak mereka. Mereka aktif dalam mendengarkan, memahami, dan merespon komunikasi anak-anak mereka secara positif. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan orang tua anak dan membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi anak. Apa pentingnya menjadi orang tua yang pendengar? Menjadi orang tua yang pendengar memiliki sejumlah manfaat penting. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat. Mendengarkan dengan penuh perhatian membantu membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Anak merasa dihargai dan dipahami yang dapat menciptakan dasar kepercayaan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi anak. Dengan menjadi pendengar yang baik, Anda memberikan contoh positif tentang bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Anak-anak dapat belajar mengungkapkan diri mereka dengan baik dan mengelola emosi. Yang ketiga, mengatasi masalah dengan lebih baik. Dengan mendengarkan, Anda dapat memahami perasaan dan pandangan anak terhadap masalah. Ini membantu dalam menemukan solusi bersama-sama dan mengajarkan anak cara mengatasi konflik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan emosional anak. Anak yang merasa didengar cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik. Mereka merasa lebih nyaman membuka diri dan mengatasi tantangan hidup. Yang kelima, memperkuat dukungan emosional. Orang tua yang pendengar memberikan dukungan emosional yang sangat diperlukan bagi anak-anak. Ini membantu anak merasa aman dan didukung dalam pengembangan identitas mereka. Yang keenam, mengidentifikasi potensi masalah. Mendengarkan dengan cermat dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah atau kesulitan yang mungkin dihadapi anak. Ini memungkinkan untuk memberikan dukungan atau dukungan lebih awal. Kemudian yang ketujuh, ada membangun keterampilan pemecahan masalah. Dengan mendengarkan, Anda membantu anak-anak membangun keterampilan pemecahan masalah mereka sendiri. Ini mengajarkan mereka untuk merendung sebelum mengambil keputusan. Yang kedelapan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Orang tua yang mendengar membantu anak mengatasi rintangan dan tantangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini memberikan fondasi yang solid untuk masa depan mereka. Yang kesembilan, mengurangi risiko konflik. Dengan mendengarkan, Anda dapat memahami perspektif anak dan mengurangi risiko konflik keluarga. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di rumah. Yang kesepuluh, ada memberikan rasa keamanan. Mendengarkan, menciptakan lingkungan di mana anak merasa diterima dan dicintai. Memberikan rasa keamanan yang penting untuk perkembangan mereka. Dengan menjadi orang tua yang pendengar, Anda tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bagaimana menjadi orang tua yang pendengar? Untuk menjadi orang tua yang pendengar, pertimbangkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, berikan perhatian penuh. Fokus sepenuhnya pada anak saat mereka berbicara. Hindari gangguan seperti ponsel atau pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, perlihatkan minat. Tanyakan pertanyaan atau tunjukkan minat pada pengalaman dan perasaan anak. Ini dapat membantu mereka merasa didengar dan dihargai. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif. Ekspresikan dukungan dan pengertian melalui bahasa tubuh, seperti senyum, kontak mata, dan gerakan kepala yang mengindikasikan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Yang keempat, validasi perasaan. Validasi perasaan anak dengan mengakui dan menghormati apa yang mereka rasakan. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbagi. Yang kelima, hindari menilai atau menasehati secara cepat. Hindari memberikan penilaian atau solusi secara langsung. Terkadang, anak hanya butuh didengar dan dipahami tanpa langsung mendapatkan solusi. Yang keenam, buat waktu untuk berbicara. Sediakan waktu khusus untuk berbicara dengan anak. Baik itu melalui kegiatan bersama atau waktu makan bersama. Yang ketujuh, jadilah teladan. Tunjukkan kepada anak bahwa mendengarkan adalah keterampilan penting dengan mendengarkan mereka dan orang lain dengan penuh perhatian. Delapan, buka komunikasi dua arah. Ajak anak untuk berbicara dan berbagi pemikiran mereka. Buat suasana di mana mereka merasa nyaman untuk membuka diri. Yang sembilan, mengatasi gangguan. Jika ada gangguan eksternal seperti telepon atau pekerjaan, segera atasi atau berikan sinyal bahwa Anda akan memberikan perhatian penuh setelah menyelesaikan hal tersebut. Yang kesepuluh, terima ketidaksempurnaan. Pahami bahwa tidak selalu mudah menjadi orang tua yang mendengar. Terkadang, kita bisa salah paham atau merespon dengan kurang tepat. Yang penting adalah berusaha untuk memperbaiki dan belajar dari setiap pengalaman. Ayah bunda, dengan menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak Anda, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memahami anak-anak Anda dengan lebih baik. Terima kasih telah bergabung dengan program Mini Parenting. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada rekan orang tua lainnya. Selamat berproses dan sukses. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!